Intro Karena saya mengalami itu Di saat tidak ada yang bisa saya ajak bicara Dan memberi saya pengertian Bahwa itu bukan salah saya dan lain sebagainya Selama bertahun-tahun saya merasa Bahwa apa yang terjadi pada saya itu adalah Kesalahan saya Bahwa sebagai perempuan saya seharusnya bisa melawan Dan saya seharusnya gak jadi perempuan Yang lenje dan genit Dan kalau misalnya saya bisa Lebih maco maka itu tidak akan terjadi Pada saya dan itu yang saya percaya Selama berbelas-belas tahun Jadi selama masa remaja saya Sampai masa dewasa saya Saya itu jadi Cewek tomboy Untuk defense mechanism saya Saya pikir kalau saya cukup sangar Maka tidak ada yang berani Macam-macam dengan saya Saya pikir kalau saya Berani manjat pohon atau berantem Maka saya akan jadi bagian The one of the boys dan saya akan aman Sampai akhirnya saya merasa bahwa Ada nilai-nilai maskulinitas yang sebenarnya Gak baik buat saya Satu Dan ternyata itu tidak menjadikan saya Sebagai seseorang yang jadi aman Dari kegerasan seksual Karena ketika usia saya 19 tahun Saya sekali lagi hampir mengalami Percobaan perkosaan Sesangar-sangarnya seorang perempuan Dia tetap rentan terhadap perkosaan Apabila keadaan dan perspektif Masyarakat kita masih seperti ini Disitulah saya mulai belajar tentang feminisme Saya mulai belajar tentang gender Saya mengenal gender feminisme Bukan dari ruang kelas Tapi dari sebuah gerakan pangkrok Di Amerika tahun 90-an Bernama Riot Girl Dan disitu saya perlahan-lahan Mulai membuka diri terhadap Apa sih sebenarnya yang membuat kita semua Semua perempuan Hampir semua perempuan yang saya temui Pernah mengalami satu bentuk kegerasan lainnya Tahun 2013 saya membuka diri Kepada seorang jurnalis dari Jakarta Ada disini orangnya Saya bilang sama media Di sebuah wawancara Bahwa saya adalah seorang penyintas perkosaan Itu pertama kali seumur hidup saya Saya terbuka Dan saya langsung terbuka secara publik Dan ternyata pada saat kita terbuka secara publik Kita itu seperti menyalakan lampu Bagi orang-orang yang ingin bicara Yang merasa sendirian Yang merasa ketakutan selama bertahun-tahun Dan kemudian mereka melihat seseorang Yang berdiri Dan mengatakan bahwa saya juga pernah mengalami Saya masih mengalami banyak trauma Saya masih struggle But I'm okay Itu yang terjadi Ketika artikel tersebut diterbitkan Tiba-tiba banyak sekali Kemana pun saya pergi Kemana pun saya tanggung Interview dan lain sebagainya Selalu ada satu dua perempuan Yang menarik saya ke ujung ruangan Yang baru saya kenal ya Perempuan yang mengatakan bahwa Mbak saya pengen cerita Dan sampai sekarang itu selalu terjadi Kemana pun saya public speaking atau manggung Karena sebanyak itu perempuan yang mengalami kekerasan seksual Dan menunggu ada orang yang bisa mendengarkan tanpa janji Kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan Karena kalau dari pengalaman saya bertemu dengan beberapa penyintas Mereka seperti diremput kemanusiaannya Untuk beberapa saat sebelum sampai mereka bisa survive Mereka menjadi penyintas Nah sayangnya Sangat sedikit Bukan sangat sedikit Saya tidak Saya banyak sekali mendengar bahwa Banyak korban yang tidak sampai pada Tahapan penyintas Karena pertama mereka tidak mendapatkan akses layanan yang baik Kemudian juga kita tahu stigma terhadap Apa namanya Korban kekerasan seksual Belum apa-apa saja Mereka sudah dikab sebagai Seandainya kayak perempuan Dia biasanya dikatakan pelacur Kemudian apa namanya Dibilang Pokoknya semua kesalahan yang ada pada dirinya Oh kami cari Ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan Sering muncul ya Kalau kita bicara kekerasan seksual Selalu yang di kepala Misalnya berpelecehan Kekerasan apa Raid Perkosahan Selalu konotasi kita kepada Perempuan Secara tidak sadar Karena Memang mayoritas Korbannya Adalah perempuan Dan pasti Mayoritas juga pelabunya adalah Laki-laki Yang laki-laki disini harus mengapui ya Bahwa Laki-laki Banyak sekali Jadi dari hasilnya Penelitiannya kalau gak salah P4B itu adalah programnya UNFPA dan UN Women Dan beberapa lembaga UN lainnya Itu menemukan di Jakarta Satu dari empat Laki-laki Itu pernah melakukan Kekerasan seksual Saya kebetulan saat ini Membantu teman-teman UN Women Untuk melakukan yang namanya Safety Outing Dari proses tersebut Saya kemudian mengumpulkan Kasus-kasus kekerasan seksual Yang Dialami oleh Semua yang gak menyenangkan Yang terjadi di Jakarta Nah data tersebut Saya kami ambil Dari kepolisian P2TP2A Dan kemudian juga Dari media monitoring Sungguh menagetkan Ya saya sudah paham Bahwa ini Saya pasti akan menemukan Data yang sangat Apa namanya Mengerikan lah Kalau saya bisa bilang Tapi yang membuat saya Kaget adalah Rata-rata dari Laporan kepolisi P2TP2A Jumlah korban Anak laki-laki Paling tinggi 75% Dari laporan Ke kepolisian Dan P2TP2A Ini juga Dikonfirmasi oleh Apa namanya Media monitoring Yang kami lakukan Ini mengingatkan saya Bahwa Selama ini Kekerasan seksual Saya juga bahkan Masih sering Sering apa ya Kepala saya masih Kalau bicara kekerasan seksual Masih perkuat ya Tapi kita lihat bahwa Anak laki-laki juga Kemudian Jadi Jadi korban juga Di dalam Proses ini Sayangnya Sangat sedikit Dari mereka yang bisa Mendapatkan akses layanan Untuk menjadi penyimpan Mereka Kemudian Akhirnya menyimpan Trauma-trauma tersebut Dan kemudian Dia tidak pernah selesai Dengan persoalan tersebut Ini juga yang kemudian Mengkonfirmasi Mengapa Kemudian Saya culiga Banyak sekali laki-laki Dewasa yang Tidak Tidak berani Melaporkan Jika dia mengalami Kekerasan seksual Kita melihat bahwa Fenomena kekerasan seksual Begitu semakin meningkat Dan kemudian Sudah pada tahap Ibercensi Kekerasan seksual Yang tidak Hanya lagi Dilakukan Individu Perindividu Ya kalau kita lihat Di luas media Tetapi juga Kelompok Melakukan Kekerasan seksual Belum lagi Kalau Pelakunya itu Yang punya posisi Padahal Kita melihat Semua Orang Sama Di hadapan Buku Tetapi ketika Itu terjadi Hal yang terjadi Adalah berbanding Terbalik Dari apa yang Kita harapkan Nah untuk itu Kornas Kompuan Sebagai salah satu National Human Rights Institution Di Indonesia Coba Melakukan Peran Dan fungsinya Baik sebagai Conventional System Tetapi juga Melakukan Pematauan Melakukan Research Juga berkaitan Dengan Draft Dari NU Kenerasan Seksual Kemudian Juga Melakukan Jaringan Itu juga Peranda fungsinya Nah Ini juga Empat puluh Organisasi Yang Bergamung Di dalam Joint Task Force Itu juga Merupakan Jaringan Karena Sadar Omas Pemuan Melakukan Peranda fungsinya Tetapi Dia tidak Bisa Bekerja Sendiri Membutuhkan Masyarakat Dari bawah Sehingga Ini untuk Berdorong Tidak lagi Bottom up Tapi Tetapi Dia Tidak Top down Tetapi bottom up Sehingga Masyarakat Perlu bergerak Bagaimana Mendorong Negara Untuk Hadir Kemudian Bisa Menisyahkan RUU Penghapusan Kekasan Seksual RUU Ini Kalau Boleh Dikatakan Menjadi Leg Specialist Karena Di dalamnya Tidak hanya Berbicara Tentang Pelaku Tetapi Juga Tentang Pengulihan Kolban Jadi Kita Akan Membongkar Budaya Bisu Untuk Menjadi Budaya Yang Berbicara Tetapi Perlu Gerakan Bersama Tidak Bisa Dikerjakan Sekir Nah Untuk Itu Dalam Setiap Kampain Saya Juga Diminta Untuk Mengatakan Bahwa Kita Ingat Menamai Tanda Pagar Gerak Bersama Dan Coba Kita Lihat W Gerak Bersama 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 Ini Menjadi Satu Gerakan Bahwa Event Ini 16 Hari Nanti Kekerasan Terhadap Perkuan Tetapi Gerakan Ini Adalah Yang Harus Dihidupi Setiap Hari Event Sama Seperti Merayakan Pula Tahun Pada Hari Tertentu Tetapi Setiap Hari Kita Merayakannya Nah Ini Juga Menjadi Gerakan Secara Terus Menerus Mari Kita Perangi Ini Sehingga Kita Membecahkan Kevisuan Supaya Kita Melihat Melihat Persoalan Kekerasan Keseksual Ini Adalah Kejahatan Kemanusiaan Kita Kita Lihat Isu Kekerasan Seksual Sebenarnya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Ini Menembus Kelas Dan Kelompok Bahwa Ini Terjadi Pada Kelompok Difable Ini Terjadi Pada Kelompok Dengan Sosial Menengah Kekonomi Menengah Ke Atas Dan Menengah Ke Bawah Memang Kalau Kita Bicara Soal Tingkat Derajat Beda Beda Tapi Satu Hal Yang Selalu Kita Lihat Di Across Atau Di Lintas Kelompok Dan Lintas Grup Ini Adalah Bahwa Apabila Kekerasan Seksual Berjadi Yang Dilakukan Oleh Korban Adalah Tidak Cerita Hanya Kurang Dari 10% Yang Sebenarnya Menceritakan Kasus Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Apapun Yang Terjadi Daripada Dirinya Ke Orang Lain Sehingga Kalau Kita Lihat Tingkat Kebusuan Atau Rasa Takut Rasa Malu Untuk Cerita Ini Masih Sangat Tinggi Baik Di Tingkat Kelas Mana Maupun Di Kelompok Mana Sehingga Yang Kita Ingin Mulai Pembicaraan Dari Acara Ini Kita Ingin Orang Mulai Terbuka Berbicara Tentang Isu Kekerasan Seksual Dengan Cara Menunjukkan Dukungannya Dengan Mengedukasi Dirinya Sendiri Apa Si Kekerasan Seksual Itu Kenapa Kekerasan Seksual Pada Perempuan Ini Tinggi Apa Yang Menjadi Faktor Penyebabnya Dan Kenapa Para Penyintas Ini Tidak Berbicara Kalau Kita Mengedukasi Diri Kita Sendiri Maka Kita Tahu Bagaimana Cara Merespon Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Sekitar Kita Kemudian Kalau Misalkan Ada Teman Kita Atau Jangan-jangan Ketika Kita Sendiri Mengalami Kekerasan Seksual Kita Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Satu Hal Sederhana Yang Kalian Lakukan Itu Pasti Akan Punya Efeknya Sesederhana Mendukung Korban Kekerasan Seksual Lewat Social Media Sesederhana Ikut Aktif Menjadi Bagian Aktif Dari Masyarakat Kalau Melihat Kasus Kalau Melihat Di Publik Atau Misalkan Di Angkutan Umum Atau Di Ruang Publik Manapun Ada Sesederhana Seksual Hentikan Dan Ikut Aktif Dalam Kegiatan Komunitas Komunitas Yang Fokus Pada Isu Kekerasan Seksual Kita Bisa Menghentikan Kekerasan Seksual Intinya Memotot Dina Kekerasan 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 Kekerasan